Kitab Mujijat Jilid 4 Bab 10 Kwein Manggut-Manggut, tidak mengatakan apa-apa, tapi Eng Lian telah berkata, Enci Hyang, sungguh baik Engko Kim Leong itu. Biasanya kalau bapaknya jahat, anaknya mesti menuruni. Sungguh berbahaya sekali, kalau Engko Kim Leong itu hatinya jahat, korbanlah Enci dalam markas Cheng Leong Pang. Kenapa Enci tidak mencuci hinaan itu dengan habiskan semua orang Cheng Leong Pang? Itulah, sahut Bwee Yang bersenyum tawar. Lantaran permintaan Kim Leong untuk tidak membalas dendam pada ayah ibunya, aku jadi batal dengan niatanku membuat onar dalam markas Cheng Leong Pang. Aku ingat budinya Kim Leong, hatiku jadi lemas untuk menghajar ayah dan ibunya yang menghina diriku. Ini baik sekali, kata Kwee Yang dari tadi diam saja. Kiau tidak, pasti Enci Hyang menuruti nafsu hatinya, dan banjir darahlah di Cheng Leong Pang. Eng Lian biasanya tukangnya rocos, saat itu terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Kwee Yang. Sejenak keadaan menjadi sunyi, ketiga-tiganya bungkam. Enci Hyang, masih ada lagi pengalaman Enci tanya Eng Lian memecahkan kesunyian. Masih ada, sahut Bwee Yang bersenyum. Eng Lian bertepuk tangan. Ceritakan Enci, aku kepingin dengar sidara nakal memohon. Bwee Yang lalu bercerita tentang Pengjia. Bagaimana ia menolongi Suatlan, lalu dibius dan dirinya dibawa oleh Wian Lici Yang ke rumah Pengjia dan hampir-hampir menjadi korbannya Pengjia yang menggunakan tai lek Eng Jaukau untuk membuat dirinya tidak berdaya. Eng Lian berdebaran hatinya mendengar Bwee Yang dalam cengkeramannya Pengjia, kemudian menjadi legah hatinya ketika Bwee Yang menutur ia lolos dari bahaya dan kemudian telah membunuh mati Pengjia. Sungguh mengerikan Eng Lian menarik napas legah tatkala Bwee Yang habis menuturkan. Untung kepandayan Enci sangat hebat, kalau tidak, celakalah kena diterkam manusia siluman itu memuji Eng Lian. Kepandayanku berkat didikan dari adik In, maka kepada ia aku sangat berterima kasih, sahut Bwee Yang seraya matanya melirik kepada Kwee Yang, yang menyambut lirikan itu dengan ketawa nyangirnya. Ketawa nyangirnya Kwee Yang tidak begitu lucu seperti waktu wajahnya masih hitam legam, tapi mempesonakan karena wajahnya yang tampan. Adik In makin besar makin cakep, berkata Bwee Yang dalam hatinya, setelah mereka beradu pandangan barusan. Masih ada lagi pengalaman Enci Eng Lian masih belum puas rupanya. Bwee Yang bersenyum, menatap wajah Eng Lian yang cantik jelita. Adikku, kau sungguh cantik memuji Bwee Yang. Enci Hiang kau memuji berkelebihan, sahuteng. Lian seraya alihkan pandangannya ke lain jurusan. Justru pandangannya dialihkan, matanya melihat poci air teh. Cepat ia bangkit dari duduknya dan menuangkan air teh, kemudian ia bawa pada Bwee Yang, ia berkata. Enci Hiang, kau hilangkan rasa hausmu dulu, baru enak bercerita. Tanda petik, terima kasih, adik nakal, sahut Bwee Yang, seraya menyambuti dan diirup isinya. Pengalaman Bwee Yang berikutnya adalah seperti berikut. Tatkala Bwee Yang berpisahan dengan Swatlan, ia bimbang kemana ia harus menuju. Tujuannya memang kelembah Tong Hang Gai, cuma saja ia rindu ke kampung halamannya, ia ingin pulang ke desa Kun Hiang untuk menengok rumah tangganya di sana. Seperti diketahui, ketika Bwee Yang meninggalkan Kun Hiang, ia percayakan, kuasakan, harta benda yang menjadi kekayaannya, termasuk pabrik-pabrik yang masih berjalan kepada pamannya, yang menjadi saudara cintong dari Liu Wang Wee. Ia pulang dengan diam-diam, hingga tidak seorang pun yang mengetahuinya. Itulah pada suatu malam, setelah ia anjot tubuhnya melewati tembok pekarangan dengan gesit Bwee Yang lari menghampiri rumahnya. Ia melihat penerangan di tingkat ke satu dari rumahnya masih ada penerangan, ia menduga pamannya masih belum tidur. Dengan menggunakan ginkangnya, sebentar saja Bwee Yang sudah berada di atas loteng tersebut. Ia mengintip dari jendela, ia dapatkan pamannya masih bekerja dengan bukunya. Diam-diam Bwee Yang memuji pamannya sangat rajin. Setelah repot dengan bukunya tampak pamannya berdiam, seperti sedang melepaskan lelahnya, sebentar lagi tampak masuk seorang wanita, yang Bwee Yang kenali adalah bibinya. Wanita itu duduk di dekatnya seng suami bekerja, ia berkaya, anak Hiang sudah lama tidak pulang, apakah ia mendapat halangan? Buat mendapat halangan tidak mungkin sebab ia dikawal oleh si bocah sakti, sahut seng suami ketawa. Aku dapat dengar, katnya belakangan ini kembali orang gempar dengan adanya maling terbang, berkata pula bibi Bwee Yang. Sungguh menyebalkan maling itu, yang telah menyatroni banyak orang kaya. Aku khawatir rumah kita juga tidak terkecuali akan menjadi sasarannya, koan cijin. Ini justeru yang aku sedang pikirkan sahut seng suami, sambil menghela nafas. Anak Hiang tidak ada kabar-kabarnya, emangnya ada di mana sekarang? Kalau ketahuan ada di mana mudah kita mengabarkan kepadanya perihal munculnya pula maling terbang. Apakah sendiri tak bisa mengatasi soal maling terbang itu tanya seng istri. Aku mana ada punya kemampuan, sahut seng suami. Kepandaian silatku terbatas, lantaran selalu tidak ada tempo untuk belajar. Tempoku habis untuk mengurus perusahaan, namun, kalau sampai maling terbang itu datang kemari aku mau coba-coba melawannya. Kepandaianmu tidak seberapa, kau hanya mengantarkan jiwa saja, koan cijin kata seng istri pula. Lebih baik kau piara beberapa jagoan untuk melindungi kita, aku percaya anak Hiang juga tidak berkeberatan dengan tindakan kita itu. Sebab terpaksa kita ambil tindakan itu, karua ada ancaman dari maling terbang. Seng suami tidak menyahut, sebaliknya ia menghela nafas. Dweeh yang menyaksikan itu merasa kasihan kepada pamannya yang setia. Ia keluarkan sapu tangan lebar dari sakunya, lalu ia gunakan sebagai topeng menutupi wajahnya. Pikirnya, ia mau godai paman dan bibinya. Ketika baru saja ia hendak lompat masuk dari jendela, tiba-tiba ia mendengar suara ketawa di balik tira yang menutupi rak buku-buku. Kaget Dweeh yang, ia mundur lagi dan coba perhatikan siapa yang datang. Kiranya yang tertawa tadi adalah maling terbang rupanya, karena ia pakai kerudung hitam, hanya matanya yang tajam dapat dilihat. Selamat malam paman dan bibi, Dweeh yang mendengar orang itu beka. Kalian mau piara jago untuk melindungi hartamu, tak ada sangkutannya denganku, aku datang sekarang hendak meminta uang tunai. Paling sedikit kalian harus keluarkan 10 ribu tel perak sebagai uang iuran kepadaku. Ini akan aku tetapkan untuk setiap bulan menerimanya, kalau tidak, tahu sendiri. Hahaha tanda seru. Pucat wajahnya paman Dweeh yang, apalagi istrinya sampai mengigil tubuhnya. Kau minta uang demikian banyak tidak halangan, asal nanti kalau majikanku sudah pulang, berkata paman Dweeh yang. Tunggu majikanmu pulang? Hektometer. Mungkin majikanmu sudah mampus dalam perjalanannya. Hahaha, bandit itu sangat menghina kelihatannya. Kurang ajar, kau berani menghina majikanku bentak paman Dweeh yang. Memangnya kau mau apa sih bandit balas membentak? Kau jangan sangat keterlaluan kau berani di waktu majikanku sedang tidak ada. Kalau majikanmu ada, apakah kau kira aku tidak berani? Maka itu, kalau betul laki-laki, uang yang diminta olehmu itu tunggu sampai majikan pulang. Kau minta berapa juga pasti majikanku akan menyelesaikannya. Hahaha, ketawa si bandit. Siapa yang sudi menantikan majikanmu pulang? Lekas keluarkan uang yang diminta. Tunggu majikanku pulang jawab paman Dweeh yang berani. Bagus mendengu si bandit. Kau berani membangkang? Lihat aku mampusi kau suami istri teriaknya menyeramkan, hingga bibi Dweeh yang makin keras gemetarannya. Kau jangan takut, Niocu, menghibur suaminya, ketika melihat istrinya menggigil ketakutan. Si bandit tidak bisa apa-apa terhadap kita. Mendengkol maling terbang itu mendengar perkataan paman Dweeh yang seret terdengar suara pedang dicabut. Kau anjin, bagaimana ini seru seng istri saking kaget ia jatuh pingsan. Hektometer kau bikin pusing kepalaku kata paman Dweeh yang berani. Aku mau mampusi kau, bukan bikin pusing bentak si bandit. Masih terlalu pagi kau mimpi membunuh aku si orang tua, sahutnya mengejek. Lihat pedang bentak si bandit, menyusul ia menyerang pada orang yang tidak bergengaman. Tapi paman Dweeh yang tidak keder, ia berkelit dari serangan. Bangsat, kau berani kurang ajar di depan orang tua bentak paman Dweeh yang sembelari kembali berkelit dari serangan pedang. Si bandit tak memberi ketika pada lawannya, ia merangsak terus dan menyerang dengan bertubi-tubi, namun, paman Dweeh yang tak jadi keteter. Kiranya paman Dweeh yang diam-diam juga ada punya simpanan, makanya ia tidak keder menghadapi si bandit. Bangsat kurang ajar, lihat si orang tua akan membuka kedokmu bentak paman Dweeh yang bengis, sambil balas menyerang. Si bandit nak rasa heran orang tua itu dapat mengelit semua serangannya, malah dapat balas menyerang dengan pukulan yang mematikan. Diam-diam ia menjadi keder, kaget bukan meniatat kalah mendengar paman Dweeh yang mengatakan mau melucuti topengnya. Melihat gelagat kurang menguntungkan, maka ia mundur teratur mendekati jendela. Pikirnya ia mau meloloskan diri dari situ, sebelum ia dikalahkan oleh si orang tua. Begitu mendapat kesempatan, ia lantas lompat keluar, tapi belum badannya terdampar masuk lagi, setengah pingsan ia menggeletak di lantai. Paman Dweeh yang heran bukan main. Siapa itu di luar yang telah melempar si bandit masuk lagi ke dalam? Sebelum ia membuka suara, tiba-tiba lompat masuk seorang wanita dengan wajah mengenakan topeng setangan dan berdiri di depannya. Liehiap, terima kasih atas bantuanmu. Bandit ini sangat ganas, sudah banyak mengambil korban. Bukan saja harta benda orang digasak dan diperas, tapi juga suka membuat susah anak istri orang baik-baik, berkata Paman Dweeh yang sambil langkat tangannya bersojak kepada wanita yang baru masuk tadi. Tiba-tiba wanita itu membuka setangan yang memutupi wajahnya. Paman, belum berapa lama berpisah, kau sudah jadi linglung tidak mengenali keponakanmu, berkata wanita itu, yang bukan lain Bweeh yang adanya. Kau, oh, kau, anak yang, serusi orang tua saking kegirangan. Sementara itu istrinya juga sudah siuman dan melihat Bweeh yang, dengan lantas saja ia menjadi bersemangat dan gagah cepat ia bangun dan menubruk pada Bweeh yang. Anak yang, oh, kau kemana saja sudah begitu lama tidak ada kabar-kabarnya. Bweeh yang gembira menemukan bibingnya pula, mereka saling berpelukan lama, sementara Seng Paman mengawasi dengan senyum girang. Sedang si bandit melihat gelagat tidak baik, diam-diam merangkak ke dekat jendela dan hendak mengangkat kaki, namun, gerakannya tidak lolos dari matanya Bweeh yang yang ihai. Mau kemana sahabat seraya melepaskan diri dari pelukan bibingnya dan melompat pada si bandit, dengan sekali tendang saja bandit itu berkelojotan di lantai sambil keluarkan keluhan menyayatkan, karena dua tulang rusuknya patah. Paman, kau coba buka kerudungnya menyuruh Bweeh yang, hingga si bandit menjadi ketakutan dan badannya kelihatan menggigil. Ia tak dapat melindungi kerudungnya yang diloloskan, karena keadaannya sudah sangat payah, mau bangun saja rasanya sangat sukar. Hei, Tan Kongcu serupa Man Bweeh yang, ketika melihat si bandit sudah tidak berkerudung pula. Kongcu, kau kenapa melakukan perbuatan tidak baik ini? Tan Liang Xin alias Tan Kongcu, puteranya Tan Wang Wei yang mengundang Su Chuan Sam Set, kemalu-maluan, ia tundukan kepala dengan tidak menyahut apa-apa. Bweeh yang tidak menjadi kaget, sebab memang ia sudah menduga bahwa bandit itu tentu ada si Kongcu ceriwis, pecundangnya dulu. Hanya, yang membuat si gadis heran adalah pamannya yang pandai silat, dapat mengatasi kepandayan Tan Liang Xin yang tidak rendah. Oleh karenanya si Nona memuji, Paman, aku tidak sangka kau bisa ilmu silat tinggi. Sungguh aku beruntung mempunyai kuasa seperti Paman. Anak Hiang, Pamanmu bisa apa? Apa yang kau lihat barusan hanya permainan yang tidak ada artinya, cuma lantaran Liang Xin kurang becus makanya ia keteterolahku. Demikian Seng Paman merendahkan diri sambil bersenyum. Bweeh yang tidak berkata kalah lagi soal pamannya bisa silat, hanya ia lalu menghampiri Tan Kongcu dan angkat bangun si Kongcu tanpa raga ragu pula. Itulah karena Bweeh yang sekarang sudah jadi Nona Kang O, coba kalau ia masih jadi Cian Ki Shio Chia, Nona terhormat, dari hartawan Liu, memegang laki iaki seperti itu adalah tabu. Kongcu, aku kenal kau bukan sedikit tahun keluarga kami juga menganggap kau seperti keluarganya sendiri, namun, kenapakah selalu malah bikin sulit keluarga Liu? Kau ada sangat jahat, maka kalau tidak dikasih rasa pasti kesananya kau masih mau melakukan perbuatan-perbuatanmu yang tidak benar. Kau terimalah hukumanmu. Bweeh yang berkata sambil kedua tangannya memegang pundak Tan Kongcu. Krek. Krek terdengar suara dua kali, kedua tulang pundaknya si Kongcu dirasakan amat sakit hingga ia berjengkit kesakitan. Sementara itu, kaget bukan mania ketika ia kumpulkan tenaga dalamnya di tantian, perut, tiba-tiba saja dirasakan amblas. Itu berarti bahwa ilmu silatnya telah dimusnahkan oleh si Nona. Tan Kongcu ketawa getir menatap wajah Bwee Hyang. Adik Hyang, terima kasih atas perbuatanmu ini, berkata Tan Liang Sin. Ada satu waktu ku perhitungkan kelakuanmu itu. Bagus kata Bwee Hyang ketawa tawar. Kau masih ada ayah dan ibu, saudara pun ada banyak. Kalau kau tidak menyayangi mereka, baiklah kau bermusuhan dengan aku. Sampai saat itu tentu aku tidak sungkan-sungkan lagi dan membasmi keluargamu. Tan Liang Sin ketawa getir mendengar ancaman Bwee Hyang. Tanpa banyak bicara pula ia ngeloyor pergi. Anak muda itu yang sudah diancam oleh Bwee Chugie, si kerudung merah, masih belum kapok, maka telah melakukan perbuatannya lagi. Sungguh kebetulan perbuatan yang dilakukan olehnya, Bwee Hyang pulang dan ia kena batunya. Ketika merasa ilmu silatnya telah dimusnahkan si Nona, Tan Kongcu saat itu memang punya pikiran akan menuntut balas. Namun, setelah ia diancam oleh si Nona ia jadi jari dan tidak lagi memikirkan pembalasan. Bwee Hyang sementara itu telah berunding dengan paman dan bibinya. Aku pulang hanya sebentaran saja, untuk menengok keadaan paman dan bibi, maka beberapa hari lagi aku akan meneruskan perjalananku yang belum beres. Harap paman dan bibi suka mengurus terus apa yang telah kukuasakan, berkata Bwee Hyang. Paman dan bibinya melengak mendengar perkataan Seng Keponakan. Aku tadinya sudah kegirangan bakal melepaskan tanggung jawab, tidak taunya anak Hyang masih mau berkelana pula di kalangan Kang O, Sahut Seng Paman, sedikit merasa kecewa kelihatannya. Aku tidak mengira bakal menemukan hal seperti kejadian tadi, kata pula Bwee Hyang, makanya aku dengan dam diam menyelundup pulang di waktu malam. Pikirku tidak ada yang tahu tentang balikku ke rumah, karena maksudku hanya sebentar saja ada di rumah, apa mau Liang Xin sekarang sudah tahu, sungguh menyebalkan perbuatan orang itu. Bwee Hyang ketawa nampak keponakannya sangat gemas kepada Tan Kong Chu. Tapi, anak Hyang, tiba-tiba Seng Paman berkata, apa Tan Kong Chu nanti tidak tarik panjang urusannya? Kau tenangkan hatimu, Paman. Ia tidak berani menarik panjang urusan, sebab aku sudah keluarkan ancaman tadi. Kalau benar-benar ia bandel dan bikin susah kita, aku juga tidak segan-segan lagi akan membasmi serumah tangganya sahut Bwee Hyang dengan wajah bengis, hingga bibinya gemetar melihat keponakannya marah. Demikian Bwee Hyang tinggal lamanya 10 hari di rumahnya, setelah mana ia pamitan pula pada Paman dan bibinya untuk pergi ke Tonghangge mencari Kweein dan Englian. Di pinggiran-pinggiran lembah, Bwee Hyang lihat banyak orang tani yang bercocok tanam. Entah di sebelah mana tinggalnya Kweein dan Englian maka sukar juga ia mencarinya, karena tiada seorang pun yang ditanyai dapat mengasih keterangan padanya. Tapi Bwee Hyang cerdik. Ia ingat bahwa Kweein mempunyai teman kawanan kera, maka ia mencari tempat-tempat yang banyak kera. Dengan mengikuti jejaknya kawanan kera yang lari serabutan melihat ia, Bwee Hyang terus mencari tempatnya Kweein. Dari kejauhan ia melihat Englian sedang bertempur dengan Kiansan Sam Sian. Kaget Bwee Hyang nampak gorila-gorila yang membantu Englian telah membanting Kiansan, Sam Sian ia ngeri melihatnya. Entah di mana Kweein. Ketika ia datang dekat ia lihat Kweein berada di atas pohon, justeru si bocah sedang melepaskan dua lembar daun yang memukul jatuh Huitu yang dilepas oleh Hopak Sam Niaw. Kemudian Kweein menguber mereka disusul oleh Englian belakangan bersama tiga gorilanya. Bwee Hyang pikir adik Innya dan Englan sudah cukup menghadapi lawan, maka tidak turut mengejar, hanya naik ke atas pohon dan sembunyi dalam gubuk menantikan pulangnya Kweein dan Englan. Selanjutnya seperti yang sudah diceritakan di atas tiga pemuda itu kegirangan dapat berkumpul kembali dengan selamat. Kweein tak memusingkan urusan lawan-lawan yang akan menyatroni lembah Tong Hang Gai, sebaliknya Englian ada khawatir juga kalau-kalau kedatangan musuh berat. Maka dengan kedatangan Bwee Hyang si darah nakal bukan main girangnya, sebab ia tahu benar kepandainya Bwee Hyang tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Adanya Bwee Hyang merupakan pembantu yang baik sekali untuk meakhalau pergi lawan-lawan yang akan menyatroni lembah. Hari-hari mereka lewatkan dengan gembira. Bwee Hyang yang mula-mula takut-takut pesiar di atas punggungnya Kim Tiawuf, belakangan jadi berani dan sering pergi pesiar dengan Englian. Dengan tiga gorila juga Bwee Hyang sudah mulai rapat pergaulannya diajar kenal oleh Kweein, juga dengan tentara keranya si bocah nakal Bwee Hyang sudah mulai kenal dan kawanan kera itu kelihatan jinak-jinak seperti terhadap Englian. Melewati hari dalam suasana yang serba gembira itu dalam lembah yang sunyi, Bwee Hyang merasa betah. Lebih gembira pula Bwee Hyang ketika ia menerima pelajaran dari adik kecilnya dan Englian Kera bagaimana menakluki ular, hingga untuk selanjutnya nona gagah kita tidak takuti lagi sama kawanan ular. Gembira hatinya Bwee Hyang bila melihat kawanan ular datang berkumpul mendengar suara seruling yang ditiupnya dan mereka dapat disuruh berjoget menurut tirama seruling. Sedikit-dikitnya dapat ia mengucapkan bahasa monyet yang diajarkan Kweein yang mengucapkannya di depan kawanan kera, hingga kawanan kera itu tampak lebih jinak pada Bwee Hyang, jauh beda sikap mereka waktu Bwee Hyang mulai memasuki lembah. Siang Hek kelihatan rapat pada si nona dan sering mendekati. Senang kelihatannya gorila itu, yang sekarang sudah dewasa, badannya lebih besar dari Toa Hek, ayahnya, bila dielus-elus oleh Bwee Hyang. Si Raja Wali Emas juga jinak pada si nona, malah kelihatannya lebih senang dielus-elus Bwee Hyang daripada Englian. Kelihatan kalau dielus-elus Englian matanya tetap terbuka, sebaliknya kalau dielus-elus oleh Bwee Hyang matanya dipejamkan seperti senang menikmati elusan-elusan si nona yang baik hati. Bwee Hyang sementara itu juga girang, bahwa dalam sedikit waktu saja Bwee Hyang sudah dapat menawan hati kawan-kawannya seperti si Raja Wali, Gorila dan Kawanan Kera. Enci Hyang, sungguh kau bisa mengambil hati, hingga kawan-kawanku semua takluk di depanmu, satu hal yang benar-benar di luar dugaanku, memuji Bwee Hyang ketika mereka berkumpul. Ini semua berkat ajaran dari adik Lian, jawab si nona ketawa. Hektometer. Adik Lian lagi, Enci Hyang rupanya berat untuk menyebut adik In, nyeletuk Englian ketawa Riang, lagaknya amat lucu. Bwee Hyang deliki sidara nakal, tapi mulutnya bersenyum manis. Enci Lian kah selalu godai Enci Hyang, kau nakal betul, kata Bwee In ketawa. Pintar, mengatakan orang nakal, apa sendiri tidak nakal. Hektometer. Giyok bin Longkun. Eh, Enci Hyang Englian tujukan perkataannya kepada Bwee Hyang apakah setuju Hek bin Sintong sekarang dirubah namanya jadi Giyok bin Longkun. Bwee Hyang tertegun mendengar Englian berkata demikian sambil bertepuk tangan. Dalam hatinya berpikir, adik In setelah salin rupa memang ia sangat cakep dan pantas sekali kalau mendapat julukan Giyok bin Longkun. Ibuku juga pernah menyebutkan ini. Aku setuju, adik Lian, sahutnya kontan, seraya matanya melirik pada Kwee In yang tenang-tenang saja ketawa nyengir menyaksikan gaya Englian yang lucu. Nah, apa aku bilang, kata Englian pada Kwee In. Enci Hyang tentu setuju dengan gelaran yang kukasih padamu. Sekarang bagaimana, apakah kau tidak mau mengucapkan terima kasih kepada Enci Mu? Terima kasih, Enci Bawel, sahut Kwee In menggoda. Kau berani ngeledek Enci Mu. Hektometer repot Englian bangkit dari duduknya mau mencubit si bocah nakal, untuk gegetunya orang yang mau dicubit sudah tidak ada di depannya. Ia mendengak ke atas, tampak Kwee In tengah menguncang-guncang kaki sambil ngeledek Englian. Panas hatinya si darah nakal, ia juga enjot tubuhnya melesat dan menklok di dahan pohon, dengan gesitnya ia menguberk Kwee In, namun Kwee In sudah menghilang lagi. Ia celingukan mencarinya, tahu-tahu ia dengar si bocah ketawa sudah berada di lain pohon. Englian banting-banting kaki dan hampir mewek saking gemas. Melihat kelakuannya Englian, tak tahan gelihatinya Bwee Hyang, seketika itu juga ia ketawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Enci Hyang, kau senang melihat adikmu dikocok adik India kata Englian memberengut, tapi justru memberengut wajahnya menonjolkan kecantikannya. Habis aku harus bagaimana tanya Bwee Hyang, tidak enak hatinya melihat Englian seperti marah kepadanya. Kau naik sini, lekas bantu adikmu mengepung si bocah, masa kita berdua tidak mampu menangkap satu anak kecil sahut Englian. Bwee Hyang menurut. Ia enjol tubuhnya melesat dan sebentar saja ia sudah berada di dekatnya Englian, hingga si nona nakal ketawa cekikikan girang melihat Bwee Hyang menuruti perkataannya. Enci yang baik, mari kita ubersi bocah. Kalau aku yang dapat, aku nanti kasih kau yang cubit, sebaliknya kalau kau yang dapat, kau harus kasih aku yang cubit. Bwee Hyang melengak namun ia mengiakan apa yang dikatakan Englian, untuk membuat senang si gadis bawel itu. Segera juga dua tubuh nampak melesat saling susul, sampai di atas mereka memecah diri untuk mengejar Bwee In, yang tidak kelihatan si bocah nakal sedang sembunyi di mana. Eh Enci yang, kata Englian ketika mereka mau memecah diri. Sebentar, kalau Enci yang dapat membekuk si bocah, jangan lupa kasih tanda dengan. Siulan memanggil, begitu juga dengan aku nanti akan berbuat demikian. Jangan lupa. Bab 11. Kembali Bwee Hyang mengiakan pelan si nona kecil. Mereka berpisahan di atas pohon untuk mencari Kwee In. Lantaran ginkangnya tinggi, Bwee Hyang dalam sedikit waktu sudah dapat menguasai diri berlari-larian di atas pohon. Maka sekarang ia tidak mendapat kesulitan, ia coba menguberk Kwee In ke sebelah selatan, sedang englian ke sebelah utara. Bwee Hyang lihat dalam jarak empat tombak Kwee In sedang uncang-uncang kaki, ia menjot tubuhnya melayang gesit sekali, tapi Kwee In lebih gesit, karena Kwee In sudah menghilang lagi. Bwee Hyang celingukan kehilangan Kwee In. Adik In, Adik In, kau di mana jangan membuat encimu jengkel lekas kasih lihat kepalamu berkata Bwee Hyang sambil cekikikan ketawa. Tidak terdengar suara menyaut. Bwee Hyang terus mencari dengan lompat sana dan lompat sini, akhirnya ia melihat Kwee In sedang menertawakan ia dari jarak tujuh tombak. Bwee Hyang pura-pura tidak melihat Kwee In, kapan ia sudah datang lebih dekat, tiba-tiba saja ia mengenjot tubuhnya melesat dan menklok di dahan tadi Kwee In sedang uncang-uncang kaki. Untuk NTL tunnya, kembali ia kehilangan adik kecilnya yang nakal itu. Hatinya yang biasa Kalen mulai penasaran. Begitu seterusnya Bwee Hyang dipisaf oleh Kwee In makin jauh dari englian. Jengkel Bwee Hyang belum juga si bocah nakal mau menyerah sedang ia sudah keluarkan tenaga banyak untuk mengubernya, sampai mengeluarkan banyak peluh. Akhirnya Bwee Hyang turun dari atas pohon dan mengasuh di bawahnya sambil menyeka keringat pada wajahnya dengan setangannya yang harum. Ia duduk termenung-menung setelah menyeka bersih keringatnya. Pada saat itulah terbayang romannya Kim Leong yang cakep dan sopan santun. Ketika diikat jadi satu dengan tiang ia masih ingat sebelumnya pingsan Nyonya Pangcu telah merobek baju bagian dadanya, hingga sepasang buah dadanya yang putih mulus terpentang, kemudian bagian bawah dekat kerutnya juga dirobek panjang oleh Nyonya yang menginginkan ia menjadi mantunya. Oh, keadaan waktu itu boleh dikatakan ia separuh telanjang. Bagian atas masih tak mengapa, tapi bagian bawah, bagi orang yang mendekatinya pasti melihat keadaan dirinya yang menggerahkan. Apa Kim Leong tidak memegang sepasang buah dadanya yang menantang? Apakah si pemuda tak meraba bagian penting melalui robekan baju di bawah perutnya? Inilah serentetan. Pertanyaan yang mengaduk dalam otaknya, hingga seketika itu Bui Eh yang merasakan paras kedua pipinya karena merasa jengah, ia menundukkan kepalanya dengan pikiran bimbang. Kim Leong ada satu pemuda sopan, tapi siapa tahu tangannya nakal, karena waktu itu ia dalam keadaan tak sadarkan diri. Sebaliknya ia merasa bersyukur kehormatannya dapat diselamatkan, apabila ia merasakan tak ada perubahan apa-apa atas dirinya di waktu ia syuman. Diam-diam ia merasa berterima kasih atas pertolongannya Kim Leong yang sebenarnya ada setimpal sekali untuk menjadi pasangannya apabila hatinya tidak terlebih dahulu ditempati oleh Hak Bin Sintong. Kue Eh sekarang sudah besar, bukan anak-anak lagi seperti dulu, entah apa dan bagaimana si bocah akan perlakukan dirinya sekarang? Mengingat akan Kue Eh yang merebut hatinya, ia jengah sendirinya dan menggumam, Adik In, sekarang Uka sudah besar, tak boleh nakal seperti dulu-dulu lagi. Masih tetap nakal seperti dulu, tiba-tiba Bue Eh yang dibikin kaget oleh suara Kue Eh dari belakangnya, hingga ia cepat berbangkit dan menoleh. Tapi tiba ia bangkit dari duduknya karena situ tenaga yang kuat menekan untuk ia duduk pula. Itulah Kue Eh yang merangkul dan bikin Bue Eh yang tidak bertenaga untuk bangkit. Dulu-dulu Kue Eh yang memeluk belum pernah hatinya si nona berdebaran, tapi kali ini entah mengapa hatinya. Tiba-tiba bergejolak dan tarikan napasnya lebih cepat hingga sepasang buah dadanya yang bulat naik turun. Bue Eh yang menundukan kepala. Tiba-tiba Kue Eh yang angkat dan nonak, dua pasang metu saling menatap seperti berbicara. Enci Hiang, selama ini tidak ketemu, kau kelihatan makin cantik saja, Kue Eh yang memuji dengan wajar. Bue Eh yang bersenyum menawan. Jangan, jangan adikin, ah kauna, terputus mau mengatakan nakal, karena bibir Kue Eh yang sudah menekan bibirnya si nona dengan mesra sekali, hingga Bue Eh yang tidak berkutik, berbareng debaran hatinya mengurang seakan-akan terlampias oleh ciuman hangat dari Kue Eh. Lama mereka melepaskan rindunya dengan kerum memadu bibir. Bue Eh yang rasakan susah bernapas lantaran hidungnya pun melekat dengan hidung Kue Eh. Hanya tangan si nona mencubit pelahan, seakan-akan minta Kue Eh Eh kasih kelonggaran untuk ia bernapas dahulu. Namun Kue Eh Eh seperti berlagak pilon atau memang ia tidak mau tahu, bibirnya dan hidung si cantik mendapat tekanan berat. Akhirnya Bue Eh yang bertindak juga melepaskan tekanan berat itu sambil mendorong Kue Eh Eh dan berkata, Adik In, kau mau bikin Encimu pingsan tidak bernapas? Kue Eh Eh ketawa nyengir. Bukan sama sekali, Enci, menyusul kembali Bue Eh yang dirangkul dan pipinya dihujani kecupan mesra. Adik In, jangan nakal begini, nanti ada orang lihat, kata si nona pelahan, ketika merasakan lehernya juga menjadi sasaran kecupan Kue Eh Eh. Perduli apa orang lihat, Enci toh sudah jadi milikku sahut Kue Eh Eh. Adik Lan yang lihat nanti, apa kita tidak malu bantah Bue Eh Yang, sambil mendorong tubuh Kue Eh Eh dengan menggunakan sedikit tenaga. Kaget Bue Eh Eh yang dorongannya tidak bergeming, malah Kue Eh Eh makin merapat. Adik In, sudah, kau sudah hangot Bue Eh Eh yang merontak, tapi untuk sekian kalinya ia tidak berkutik bibirnya dilekat oleh bibir Kue Eh 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 Eh. Bue Eh 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 yang merontak hanya aksi saja, perasaan bahagianya yang meluap-luap membuat tubuhnya tidak bisa diam. Sungguh bahagia sekali kalau orang sedang memadu kasih demikian tiba-tiba terdengar orang berkata tidak jauh dari mereka. Bue Eh Yang dan Kue Eh 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 melepaskan pelukannya dan melompat mindur. Tapi Kue Eh 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 tidak sampai di situ saja, tubuh melesat mengubar orang Jail tadi yang lari melesat dengan gesit sekali. Tapi kegesitannya orang itu tidak berhasil meloloskan diri, sebab segera orang itu berkata kaget, Eh, eh, adik In, kau sudah hangot. Tanda petik. Itulah Englian yang kena dipeluk dan ditekan di bibirnya oleh si nakal Kue Eh 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 Eh. Englian merontak-rontak hanya aksi di depan Bue Eh Yang, ia menyerah dalam pelukan Kue Eh 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 yang kuat. Adik In, ditertawakan Nci Hyang, tuh kau lihat. Tanda petik. Kata Englian ketika ia dapat, kesempatan sedikit bernapas. Tapi Kwein tidak mengacuhkan itu sehingga Englian menjadi kewalahan. Adik In, kau sudah hedan. Lepaskan ncimu bentak Englian dengan suara halus, seraya mendorong tubuh Kwein. Kali ini si anak muda melepaskan dan ketawa nyengir. Sungguh bahagia sekali kalau orang saling memadu kasih, Kwein yang kembalikan perkataan Englian, hingga sidara nakal menjadi jengah sendiri. Encik yang kau menggodai adikmu seru Englian, menyusul ia lari menghampiri Kwein yang dengan maksud mencubit, tapi Kwein yang siang-siang sudah melesat tubuhnya dan tahu-tahu sudah ada di atas dahan pohon. Encik yang kau bikin adikmu penasaran seru Englian dari bawah. Adikku, kita sama-sama sudah dapat bagian, untuk apa direcoki, sahut Bwee yang sambil ketawa cekikikan. Kata-kata Bwee yang menusuk hatinya Englian, dia merasa kata-kata Encik yang itu benar, sambil ketawa cekikikan ia berkata Encik yang kau bisa saja. Tanda petik. Seiring dengan perkataannya, badannya naik dan menklok di sampingnya Bwee yang sedang duduk hingga si Nona kaget. Ilmu mengentengi tubuhmu lebih lihai dariku, adik Lian memuji Bwee yang seraya tangannya diulur untuk mengelus-elus rambut kepalanya Englian. Kedua gadis itu sedikit pun tidak menaruh cemburu satu dengan lain, mereka akur lagi dan pasang ngomong dengan ketawa-ketawa gembira, seolah-olah melupakan adegan-adegan yang mereka saksikan barusan. Hal mana membuat Bwee yang sangat kegirangan dua calon istrinya itu bisa memaklumkan satu dengan lain. Kwee yang bukannya rakus, setelah mencium Bwee yang lantas ganti mencium Englian, itu disebabkan kekhawatirannya Englian ngambek, cemburuan, maka juga ia sudah kasih Englian bagiannya di depan Bwee yang pikirnya, dengan begitu satu dengan lain tidak akan iri-irian. Tapi Kwee yang tidak tahu kalau kedua gadis itu memang sudah bersatu hatinya, untuk satu sama lain tidak mengiri atau menaruh cemburu. Kwee yang sementara itu sudah lompat naik juga dan menghampiri dua gadis yang sedang asik kongkau. Apa aku boleh turut ngobrol tanya si bocah ketawa? Boleh saja, asal jangan nakal lagi, hihihi, Englian. Mendahului Bwee yang yang cekikikan ketawa. Adik kalian, sekarang mau jadi orang baik, sahut Kwee A.N. Tentu saja jadi orang baik lantaran sudah kenyang sih, kata Englian. Bwee yang yang pribadinya halus, tidak belak-belakan orangnya, rada jengah mendengar perkataan Englian yang tidak pakai todeng aling-aling. Apanya yang kenyang tanya Kwee A.N, seraya bikin gerakan seperti hendak merangkul si darabawal. Hust, hust, jangan bergerak sahabat kata Englian jenaka, seraya kedua tangannya diangkat dengan gerakan menolak. Sekali sudah, tidak boleh kedua kalinya. Tanda petik. Gayanya Englian sangat lucu, hingga Bwee yang tertawa terkekeh-kekeh disusul oleh ketawanya Kwee yang terbahak-bahak. Sungguh gembira penghidupan dari tiga insan itu di dalam lembah Tonghangge. Bwee yang yang mula dua suka rada jengah kalau Englian berkelakar dengan belak-belakan, belakangan ia sudah biasa lagi, hingga tiga anak muda itu makin akrab saja hubungannya dan satu dengan lain dan biang menyayangi. Sekarang mereka tidak tinggal di atas pohon lagi, mengambil tempat di rumah Englian dahulu, rumah itu cukup besar dan leluasa untuk menyiapkan barang hidangan serta lain-lain keperluan. Kawanan kera telah melakukan penjagaan di waktu malam dan siang dengan dikepalakan oleh tiga gorila yang menakutkan. Si burung Raja Wali Raksasa siap untuk melayani musuh, ia selalu mendekam di atas dahan pohon yang tidak berjauhan dengan rumah itu, manakala ia tidak dipakai pesiar oleh ketiga majikannya. Pada suatu lohor, ketika mereka sedang berunding untuk menjelajah di sekitar lembah, untuk mencari tempat yang lebih aman, tiba-tiba mereka dibikin kaget oleh munculnya dua ekor kera kesayangannya Kwee. Iyalah Pektau dan Pekgan. Mereka cecotan di depan Kwee seperti melaporkan apa-apa. Dwee Hyang dan Englian masih belum banyak mengerti bahasa monyet, maka ia menanya pada jago cilik kita, kedua monyet itu melaporkan apa? Mereka melaporkan Toa Hek, Ji Hek dan Xiao Hek, katanya sedang menggempur dua orang tua, satu perempuan dan satunya lagi lelaki, mereka minta supaya aku datang ke sana memeriksa, menerangkan Kwee. Bagus, untuk pertama kali ini Nci Hiyang akan unjuk gigi di lembah Tonghanggei, berkata Englian serta bertepuk tangan. Adik Lian, kau bisa saja. Mari kita sama-sama lihat ia mengajak, ketika Kwee Indam saja seperti berpikir. Dwee Hyang dan Englian segera juga berlarian mengikuti Pektau dan Pekgan sebagai penunjuk jalan, sedang Kwee Indam menyusul belakangan. Sesampainya di sana, dari kai jauhan Englian sudah mengenali yang perempuan adalah Hang Hoa Lobo, entah yang lelaki apakah ia Xiao Chuleng? Mana mungkin Xiao Chuleng, menurut katanya Kwee Indam, ia telah mampus karena tenaga membalik yang dilontarkan kepada Kwee Indam. Englian bersuit beberapa kali, ternyata Xiao Chuleng itu sebagai tanda untuk tiga gorilanya yang sedang berhantam itu mundur. Mereka mentaati Xiao Chuleng Englian, sebab sebentar lagi mereka sudah pada berdiri di belakangnya si Nona. An. Hoa Lobo mengubah seraya acung-acung kantongkatnya, disusul oleh The Sam di belakangnya. Ketika sudah dekat, Englian tidak kenali The Sam, sebab memang ia tidak kenal dengan si orang Shida. Ia menegurang Hoa Lobo, nenek, kau mau apa datang kemari? Sudah tak ada urusan lagi dengan kami di sini, lekas kau pergi, jangan sampai dikeroyok oleh kawanan kera di sini. Enak saja kau ngomong, anak Boceng Sahutang Hoa Lobo sambil gadrukan tongkatnya. Aku Boceng apa padamu? Tanya Englian heran. Boceng ialah tidak berbudi. Bertahun-tahun kau menjadi muridku, sekarang tidak mau mengaku pada gurunya, bukan ini ada seorang Boceng punya kelakuan? Bertahun-tahun kau mendidikku juga bukan kemauanku dengan sukarela, kau yang menculik aku dan dijadikan Kim Cho Asyuan Chu. Bagus, kau sudah mengaku sekarang? Siapa sudi panggil suhu padamu, jawab Englian. Juga kepandaianku yang penting adalah ajaran Su Cho, bukannya kau. Su Cho, Su Cho, kalau tidak dengan perantaraan aku apa kau dapat bertemu dengan Su Cho? Berkat jasaku, maka kau mendapat didikan langsung dari Su Cho. Englian terdiam. Sebentar ia berkata pula, sekarang kau mau apa kemari? Aku mau mendapat rumahmu itu, jawab Aki Geho Alobo. Rumahku? Kau mimpi, nenek kata Englian. Gurumu bukannya mimpi, memang membutuhkan tempat tinggal. Asal kau mau menyerahkan rumahmu itu, artinya kau memandang aku sebagai gurumu. Asal aku tidak mau menyerahkan kau mau apa hektometer. Tongkatku yang nanti bicara. Kau jangan kira. Kepalamu tidak remuk di bawah tongkatku, Englian. Englian ketawanya kikik. Kiranya Ang Hoa Alobo sedang mencari sarang. Dalam goba tempoh hari rupanya ia sudah bosan dan tidak ada pemandangan apa-apa, maka ia ingat akan rumahnya Englian di lembah Tonghanggei, maka ia datang ke lembah tersebut. Ia tadinya mengira rumah itu kosong, sebab Kwein dan Englian tentu tinggal di Chaua Kok, namun kenyataannya Englian ada di lembah dan masih menempati rumah yang dulu. Englian, kau ketawakan apa tegur Ang Hoa Alobo? Aku ketawakan nenek yang tidak tahu diri. Hihihi. Sahut Englian. Ang Hoa Alobo beringas. Ia membentak. Budak Hina, kau tidak mau kasihkan rumahmu untuk gurumu. Benar-benar kau murid durhaka. Bwee Hiyang tidak senang temannya dikatakan murid durhaka. Tidak pantas kau mengeluarkan perkataan kotor begitu, menyelak Bwee Hiyang. Ada urusan bisa. Didamaikan dengan baik. Kenapa mengatakan adik lian murid durhaka? Aha, tambah lagi budak liar. Siapa kau turut campur urusanku menta Ang Hoa Alobo dengan keren dan tongkatnya digederukan. Bwee Hiyang tidak menyahut, hanya mengawasi Englian. Ia tidak mau ribut mulut dengan si nenek, yang katanya adalah gurunya Englian. Ia takut kesalahan omong memikin tidak enak hatinya seng kawan, maka juga ia melirik pada Englian menanyakan pikirannya si gadis Bawel. Tempo hari aku kau culik, kata Englian aku dipisahkan dari adik In, lalu kau kasih minum obat Cian Jitsu Suhun, obat bubuk mematikan ingatan seribu hari, untuk dijadikan boneka yang disebut Kim Choa Suan Chu. Kau menggunakan tenagaku untuk mendirikan Ang Hoa Pei yang sangat kau banggakan. Orang-orangnya semua ada orang-orang yang loloh dengan obat jahat itu hingga pikirannya jadi linglung dan melupakan rumah tangganya. Dosa ini tak berampun. Paling tidak tahu malu kau melupakan guru sendiri, meninggalkan Choa Kok dengan tidak permisi dari Lam Haimu Ali yang menjadi gurumu. Mendelik matanya Ang Hoa Lobo mendengar disebutnya nama Lam Haimu Ali. Seketika ia teringat akan Kwee Chugie yang menjadi pujaan hatinya, tapi si orang si Kwee sendiri tidak melayani kepadanya. Hatinya panas seketika waktu nampak Lam Haimu Ali itu adalah istrinya Kwee Chugie. Ia cemburu, dengan diam-diam ia meninggalkan Choa Kok. Dan Ang Hoa Pei yang ia dirikan dengan susah payah. Sekarang si Nenek Kembang Merah lagi mencari tempat untuk dipakai basis mendirikan partai baru. Ia setuju bekas rumahnya Eng Lian di Lembah Tong Hangge. Pikirnya dengan rumah itu akan ia diperbaiki perlahan-lahan, kemudian diperbesar untuk dijadikan markas dari partainya. Cita-citanya sekarang menemui halangan, sebab Eng Lian sekarang sudah berada pula di rumahnya. Apa Eng Lian ada bersama Kwee In, itu belum tahu, karena tidak kelihatan bayangannya Kwee In. Ia lihat Eng Lian berteman dengan seorang nona yang baru ia lihat waktu itu. Tanpa Kwee In, pikir si Nenek tidak sukar untuk menjatuhkan Eng Lian, sekalipun umpamanya ia dibantu oleh temannya seorang nona tadi. Ang Hoa Lobo di Choa Kok tidak tahu kalau Eng Lian mendapat didikan sungguh-sungguh dari Lam Hai Moli, ia hanya tahu Lam Hai Moli mengaku bahwa ia ada memberi sedikit petunjuk pada Eng Lian, sebaliknya tidak tahu kalau Eng Lian dididik benar-benar oleh gurunya itu. Oleh karena ia tidak tahu itu, maka ia pandang Eng Lian enteng, pikirnya pelajaran silat yang Eng Lian punyai adalah darinya, maka mudah sekali kalau ia menjatuhkannya, sebab Eng Lian adalah muridnya. Coba bila Ang Hoa Lobo tahu kalau Eng Lian sudah berubah lihai, pasti ia akan pikir dulu untuk mengeluarkan omongan-omongan yang tidak genah didengar. Lam Hai Moli itu orang apa berkata Ang Hoa Lobo gemas. Ia adalah perempuan tukang merampas laki orang. Nenek memotong Eng Lian. Kau berani menghina guru sendiri? Kenapa tidak berani sahutang Hoa Lobo beringas? Lam Hai Moli adalah ibunya adik In, kalau anaknya tahu ibunya dicaci maki kau tahu sendiri, pasti mulutmu akan diremas hancur kata Eng Lian. Ahasi bocah hitam itu. Di mana ia sekarang? Ia bilang aku masih hutang satu gebukan, sekarang aku mau kasih hutang lagi dua gebukan, apa ia nanti kata? Nenek sombong kau jangan bawa adatmu yang jelek. Tiba-tiba terdengar suara di dekatnya si nenek, hingga Ang Hoa Lobo dan Desem menjadi kaget, sebab tahu-tahu berdiri seorang pemuda di sampingnya. Ang Hoa Lobo cepat berpaling. Hei, kau kue-e-cugie, serunya. Kue-e-cugie. Bukan, aku anaknya kue-e-cugie, sahut anak muda itu ketawa. Kau lain, si bocah wajah hitam itu tanya Ang Hoa Lobo. Memang ya, kau masih hutang satu gebukan padaku sahut kue-e-in ketawa. Ang Hoa Lobo terbelalak matanya memandang kecakapan parasnya kue-e-in, yang mirip dengan orang kue-e-cugie, yang dipujanya. Hatinya si nenek yang masih haus hubungan seks tergetar untuk sesaat. Bue-e-hiyang dan Eng Lian melihat kue-e-in sudah campur tangan, mereka diam-diam menonton. Hei-he, luin, ibumu tentu yang memulihkan wajahmu yang hitam itu, kata Ang Hoa Lobo, dengan penuh penasaran. Aku bukan lagi si orang shiloh, hanya si kue-e. Kau jangan salah menyebutnya, sahut kue-e-in. Kau lari terbirit-birit ketakutan oleh ayahku, sampai lupa memberikan obat pemunah wayahku. Untung ada ibu yang dengan mudah memulihkan wayahku yang asli. Siapa bilih yang aku lari terbirit-birit tanya Ang Hoa Lobo heran. Ayahku yang mengatakan itu, sahut kue-e-in mengejek. Ang Hoa Lobo mengebrukan tongkatnya. Kue-e-cugie itu orang apa? Lihat kalau aku ketemu ia, kalau aku tidak bikin remuk kepalanya dengan tongkatku ini, jangan dikatakan aku si nenek kembang merah yang liahai. Ang Hoa Lobo berkata seraya angkat tongkatnya yang berat diacungkan. Nenek macam kau, mana ada harganya untuk menggempur ayahku? Kau lawan anaknya saja belum tentu menang geledek we-e-in. Ang Hoa Lobo gemas bukan main di ledek we-e-in anak sambal, kau kira nenekmu takut padamu. Hektometer. Tempo hari lantaran kau membokong dengan mudah kau. Mengalahkan aku tapi sekarang, kau jangan harap bisa. Lolos dari tongkatku ini seraya menunjukkan tongkatnya yang berat puluhan kati. Kue-e-in hanya ketawa. Tongkatmu itu hanya pantas untuk memukul anjing tidak pantas dipakai genggaman bertempur, mengejek we-e-in. Kenapa tidak boleh dipakai untuk bertempur tanya Ang Hoa Lobo gusar. Tongkatmu cepat patah, hahaha. Kue-e-in menggodai terus. Desem kau bekuk anak liar ini serunya pada pacarnya, yang merangkap tukang pukulnya juga sebab Ang Hoa Lobo selalu majukan Desem dahulu sebelum ia sendiri maju bertempur. Sampai sebegitu jauh Desem boleh diandalkan, hingga si nenek menjadi keenakan. Desem menuruti ketika Ang Hoa Lobo memberi komando. Orang macam begitu, mana pantas melawan adik in mendengus we-e-yang, tidak senang ya adik innya diadukan dengan orang yang tidak terkenal. Memangnya kau mau turun tangan bentak Ang Hoa Lobo yang kesinggung oleh perkataan we-e-yang tadi. Aku juga mungkin masih tidak berharga melayani budakmu, kalau dengan kau berdua sekali mengerubuti aku, mungkin boleh juga untuk aku lemaskan badan. Jawab si Nona dengan sikap Jumawa hingga Ang Hoa Lobo hampir meledak perutnya saking gusar. Budak Hina, mari aku kasih hajaran teriaknya melengking nyaring, menggunakan lewekang yang tinggi. Hingga We-e-yang dan Eng Lian agak berdebaran juga hatinya. Sebaliknya Kwe-e-yang tinggal ketawa saja seperti tidak terjadi apa-apa. We-e-yang lolos pedangnya dan lompat maju, tapi berbareng Kwe-e-yang juga sudah lompat menghadang. Enci Hyang, kau jangan maju. Biarkan adikmu main-main dengan mereka untuk melemaskan badan cegah Kwe-e-in, seraya mengedipkan matanya. We-e-yang mengerti maksud adiknya, maka dengan mesem ia kembali ke tempatnya tadi. Mari, mari, siapa berani maju lawan aku si bocah tantang Kwe-e-in kemudian. Hektometer. Budak liar itu takut maju mengejai Ang Hoa Lobo. We-e-yang tidak menjawab, ia hanya jebikan bibirnya ngeledek pada si nenek. Hatinya Ang Hoa Lobo panas, ia lompat ke arah We-e-yang, tapi lompatan Kwe-e-in ada lebih cepat lagi, karena si nenek bukan menghadapi We-e-yang, sebaliknya ia berhadapan dengan Kwe-e-in. Hehehe, bagus. Kau melindungi budak liar itu untuk menerima gebukan dari nenekmu. Nenek tidak ada urusan dengan ia, untuk apa kau mesti bertempur dengannya? Baiklah sahut Ang Hoa Lobo. Nah sekarang keluarkan senjatamu. Untuk apa pakai senjata? Aku main-main dengan tangan kosong saja. Ang Hoa Lobo gemas dipermainkan si bocah. Bocah, kalau kau mampus jangan sesalkan nenekmu bentaknya. Kenapa mesti menyesalkan orang ngeledek We-e-in? Kau boleh mulai. Hei, The Sam kau maju dulu ia perintah begundalnya. The Sam menurut. Tanpa banyak cingcong ia menyerang Kwe-e-in dengan ganas. Kwe-e-in hanya bergerak sedikit. Tau-tau lengan The Sam yang mengulur panjang menggunakan ilmunya Tong Paikong telah dicekal Kwe-e-in. Sekali dipencet, The Sam minta bantuan pada Ang Hoa Lobo. Si nenek kembang merah berdiri seperti terpaku. Ia tidak menyangka, hanya segerakan saja The Sam sudah dibikin tidak berkutik oleh Kwe-e-in. Ini janggal betul, pikirnya. Ia lalu melangkah maju. Lepaskan ia, mari kita bertempur sampai seribu jurus terantang Ang Hoa Lobo. Begitu lama aku tidak ada tempo, menggoda Kwe-e-in. Asal kau tahan tiga jurus saja seranganku, aku boleh bertekuk lutut dan kau boleh punya suka terhadap diriku. Ang Hoa Lobo kaget. Kau jangan sombong, anak setan bentaknya. Apa nenekmu tidak punya daya untuk menghindari serangan setanmu? Nah, coba-cobalah kata Kwe-e-in ketawa. Ang Hoa Lobo berkata lagi, kau jangan menyangkal, kalau dalam tiga jurus kau tidak bisa mengapa-apakan aku, kau harus tekuk lutut untuk berbuat sesukaku atas dirimu. Siapa yang mau menyangkal jawab Kwe-e-in tertawa nyengir. Ang Hoa Lobo pasang kuda-kuda yang berat sekali, supaya jangan sampai dijatuhkan si bocah yang hendak melakukan serangan pertama. Kwe-e-in ketawa desli melihat lagaknya Ang Hoa Lobo. Sudah siap tanya Kwe-e-in pada si nenek kembang. Merah. Memangnya kau buta? Dari tadi aku sudah siap sahutnya ketus. Baiklah, ini jurus pertama seru Kwe-e-in menyusul tangan kirinya di beber dalam gaya seperti menolak, hingga Ang Hoa Lobo cekikikan ketawa, mengira Kwe-e-in main-main. Mendadak ia rasakan serangkum angin dingin menyambar dari tangan Kwe-e-in, masuk menjelajahi tubuhnya, hingga si nenek menggigil seperti disambar malaria. Kwe-e-in tidak lama-lama menyiksa si nenek, sebab keburu merasa kasihan. Ia tarik pulang serangannya kontan hawa dingin barusan yang dirasakan si nenek lenyap. Jurus kedua seru Kwe-e-in menyusul tangannya bergaya seperti tadi, kali ini tangan kanannya yang bergerak. Ang Hoa Lobo sudah pucat mukanya khawatir hawa dingin tadi menyambar lagi. Sebelum ia tahu apa-apa, serangkum hawa panas menyambar tiba-tiba dan melekat di badannya. Kemudian masuk ke tulang-tulangnya seperti dibakar. Ang Hoa Lobo pertahankan diri supaya jangan berkawak, karena kalau berkawak berani ia kalah. Peluh yang sebesar kacang kedelai membanjiri tubuhnya si nenek, saking dipaksa menahan siksaan panas. Kwe-e-in kasihan melihatnya, maka ia tarik pulang serangannya. Ang Hoa Lobo lega hatinya, dua jurus dapat dilewatkan dengan baik. Masih satu jurus lagi, lekaskah serang nenekmu tantang Ang Hoa Lobo. Sebenarnya si nenek sudah merasa dirinya kalah. Dalam jurus pertama saja, kalau kwe-e-in mau, ia sudah roboh lantaran beku badannya. Demikian di dengan jurus yang kedua, tubuhnya bisa hangus kapan si bocah mau berbuat jahat, semua kemenangan atau dapat bertahannya itu karena kemurahan hati kwe-e-in. Cuma lantaran si nenek bandel dan mau unggul saja, maka ia tebalkan muka meneriaki agar kwe-e-in melancarkan serangannya yang ketiga. Pikirnya, kwe-e-in tentu akan mengalah pula dan ia dinyatakan menang. Jurus ketiga seru kwe-e-in nyaring. Bwe-e-yang dan eng-lian sesalkan kwe-e-in main-main saja, sebab dalam jurus pertama saja si bocah sudah dapat menggulingkan si nenek kembang merah. Jurus ketiga di Muyei menegangkan urat syaraf, sebab kalau kwe-e-in tak dapat membuat apa-apa atas dirinya si nenek berarti kwe-e-in kalah dan harus memenuhi janjinya berlutut di depan Ang Hoa Lobo. Ini yang membuat kwe-e-yang dan eng-lian tegang, begitu juga dengan The Sam yang mengharap gula-gulanya menang dalam gebrakan terakhir itu. Lihat serangan seru kwe-e-in, mengulangi seruannya yang pertama. Matamu buta, nenekmu sudah sedia dari tadi bentak Ang Hoa Lobo. Baru saja si nenek kembang merah menutup mulutnya atau serangkum angin balus melanda kepalanya si nenek. Ang Hoa Lobo tak bergoyang sedikit pun, maka ketika kwe-e-in tarik pulang tangannya yang menggempur tadi Ang Hoa Lobo tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata, Anak kecil, belum punya rejeki kau bikin nenekmu terjungkal. Kwe-e-yang dan eng-lian melongo menyaksikan kesudahan tiga jurus serangan kwe-e-in yang tidak ada apa-apanya yang mengegumkan, Malah sekarang kwe-e-in harus berlutut di depan si nenek, oh, sungguh menyebalkan sekali kalau sebentar menyaksikan kwe-e-in berlutut di depan si nenek kembang merah yang tentu akan menghinanya. Enci-yang, mari kita gempur saja nenek gila itu mengajak Ang Lian. Mana bisa adik Lian, apakah kau tidak dengar perjanjian adik-in tadi? Aku tidak bisa lihat kalau adik-in sampai berlutut di depan si nenek. Aku juga begitu, habis apa daya? Dua gadis itu kebingungan tidak bisa mengambil keputusan untuk menolongi adik-innya. Anak kecil, kau harus penuhkan janjimu, dalam tiga jurus kau tidak bisa bikin apa-apa atas diriku, kau harus berlutut di depan nenekmu. Nah, sekarang lekas berlutut. Mau tunggu kapan lagi? Kwe-e-in ketawa-ketawa urung, hingga si nenek membentak. Kau mau mangkir janjimu. Nanti dulu, sahut kwe-e-in. Aku sudah bikin kau terjungkal, bagaimana kau suruh aku berlutut? Aku toh tidak mengingkari janjiku. He-he, anak kecil, kau mau permainkan nenekmu. Anghoa Lobo mendelik matanya, seraya angkat tongkatnya mau memukul kepalanya kwe-e-in. Kau tidak percayakah sudah terjungkal? Tanya kwe-e-in serius. Siapa yang mau percaya padamu, anak setan bentak Anghoa Lobo Gusar? Bwe-e-yang dan Englian tegang menyaksikan dua orang itu bertengkar. Enci-yang, adik-in apa sudah sinting? Kenapa sudah kalah bertaruh masih ngotot? Katanya menang. Tunggu dulu, kita jangan menyalahkan dulu adik-in. Sinakal itu kepandainya susah diukur. Kita lihat bagaimana kesudahannya, sahut kwe-e-yang, yang percaya penuh adiknya tidak akan main-main dalam taruhan tadi. Meskipun begitu, ia juga sangsikan dengan bukti apa adik-innya itu mengatakan ia menang bertaruh. Kau mau bukti tanya kwe-e-in ketawa terbabak-bahak. Coba kau unjukkan buktinya bentak Anghoa Lobo gemas dirinya dipermainkan. Nenek manis, coba kau pegang rambut kepalamu, apa masih dapat disisiri tidak sahut kwe-e-ing tenang-tenang saja ketawa. Anghoa Lobo ketawa ngekeh. Anak kecil, kau bisa apa dengan rambutku katanya, seraya tangannya merabah rambut kepalanya. Alangkah terkejutnya si nenek ketika ia angkat pula tangannya yang merabah kepalanya, rambut kepalanya nyeplok nempel pada tangannya, kemudian terbang berhamburan ditiup oleh angin pegunungan. Kepalanya Anghoa Lobo sekarang sudah gundul kelimis, seperti seorang nikau, rahip lucu sekali tampaknya. The Sam yang melihatnya menjadi tertegun dan kemudian ketawa berkah-kakan. Englan dan kwe yang di lain pihak telah tertawa terpingkal-pingkal nampak kepalanya Anghoa Lobo botak kelimis seperti baru saja dicukur. Entah si bocah nakal menggunakan ilmu gaib apa membuat si nenek kembang merah menjadi licin kelimis demikian kepalanya tak sehelai rambut pun yang ketinggalan. Itulah untuk pertama kali kwe yang menggunakan ilmu mukjijatnya dari Yat Sin Keng yang dinamakan Sehang Sao Kok atau angin halus melanda lembah yang menggunakan luwekang sangat tinggi. Angin halus yang menghembus dari telapak tangan kwe yang melanda di kepala rasanya dingin untuk beberapa detik, tidak menimbulkan reaksi apa-apa pula yang menyebabkan si korban lengah kalau kepalanya dicukuri angin halus yang berhawa dingin itu bekerjanya sangat hebat, seakan-akan pisau selet tajam mencukur kelimis kepala orang dengan tidak berasa dan tahu-tahu rambut nyoplok apabila dirabat tangan. Kejadian itu sangat memalukan, mana Ang Hoa Lobo mengerti, maka seketika itu ia membentak pada kwe yang dengan kegusaran yang meluap-luap, Binatang, kau bikin malu nenekmu? Apa kau kira dengan kepandaian silatmu itu bikin gentar hatinya nenekmu? Kau jangan mimpi. Lihat tongkatku. Seiring dengan kata-katanya Ang Hoa Lobo menyerang dengan tongkatnya yang berat. Nenek manis, ngeledek kwe yang. Kau kenapa jadi marah-marah? Dulu kau poles wayahku hitam, apa itu bukan malu bi aku? Kalau sekarang aku mencukuri rambutmu kelimis, itu satu pembalasan yang wajar bukan? Ada ubi ada talas, ada budi harus dibalas. Hahaha. Percuma kau gunakan tongkatmu yang cepat patah itu. Ang Hoa Lobo tidak maulah deni godaan kwe yang, tongkatnya yang berat terus dikasih kerja dengan kalap. Namun, mana tongkatnya si nenek dapat menyentuh kwe yang yang kepandainya susah diukur? Saban. Dikempelang atau disodok kwe yang selain menghilang dari depannya, membuat si nenek kembang merah makin gemas, dan gemas ia sampai kepingin mewek, nangis, lantaran tak dapat melampiaskan kegusorannya. Binatang tolol, kau mau jadi patung bentak Ang Hoa Lobo kepada Desem yang berdiri saja di pinggiran menonton pertarungan pacarnya. Desem seperti diguyur air dingin mendengar bentakan si nenek, maka ia lantas cabut pedang pendeknya menerjang kwe yang maksudnya mengeroyok. Kwe yang ketawa gelap-gelap melihat Desem turun tangan. Begitu badannya kwe yang berkelebat di depannya. Desem merasakan celanannya merosot. Entah dengan apa si bocah nakal telah bikin putus tali celana Desem, hingga si orang Siedel repot menjinjing celanannya yang hendak merosot turun. Masih belum tahu ia dengan apa membuat kencang celanannya. Tiba-tiba, wek celanannya sobek panjang di jamret kwe yang nakal. Bukan main malunya Desem, dalam keadaan separuh telanjang seraya menjinjing celanannya yang sudah tidak karuan si orang Siedel lari sembunyi di balik batu menantikan Ang Hoa Lobo yang masih bertempur dengan kwe yang. Sungguh hebat mengguman Desem. Seumurnya ia belum pernah menemukan lawan yang demikian gesit. Tubuhnya seakan-akan hanya bayangan saja yang menyambar-nyambar. Ia merasa bersyukur lawan memberi kemurahan kepadanya kalau tidak pasti ia mati konyol siang-siang. Ang Hoa Lobo yang napasnya sudah ngos-ngosan mengubat abitkan tongkatnya tanpa mengena sasarannya mulai putus asa. Ia tahu dirinya sebenarnya sudah pecundang, namun ia masih tebakan muka untuk mempertahankan merknya. Ia membentak, binatang, kalau kau laki-laki jangan menghilang seperti setan. Mari kita bertempur sampai seribu jurus dengan berhadap-hadapan. Kwe yang tiba-tiba sudah berdiri di depan Ang Hoa Lobo, sedikitpun tidak kelihatan ia lelah atau mukanya berubah kecapaan karena berkelit sana-sini menghindarkan serangan tongkat si nenek yang didasyat. Diam-diam Ang Hoa Lobo, mengagumi anak muda di depannya itu, pikirnya, Kwe yang ada lebih hebat kepandainya dari Kwe Cugie ayahnya, kira bagaimana ia dapat mengalahkannya? Kalau tidak dengan kelicikan, terang ia tak dapat menang. Sementara si nenek berpikir mencari akal, adalah Bwe yang dan England di sana ketawa terpingkal-pingkal melihat si nenek dikocok oleh adik innya dan napasnya sudah senin kemis tinggal amruknya saja. Mereka geli mendengar Ang Hoa Lobo menantang Kwe yang bertanding seribu jurus. Nenek bangkotan apa gunanya menantang berkelahi sampai seribu jurus sedang napasmu tinggal menunggu. Tempo saja jengek Bwe yang, yang sebel melihat lagak Ang Hoa Lobo demikian tidak tahu malu. Budak Hina, perlu apa kau mencampuri urusanku menta Ang Hoa Lobo, sambil deliki matanya dengan sangat gusar. Bwe yang sudah mau membuka mulut pula, batal, melihat Kwe In mengedipi matanya. Kau sekarang mau apa tanya Kwe In pada si nenek kembang merah? Aku mau kau berkelahi secara laki-laki, jangan pakai menghilang. Sahutnya ketus. Maksudmu? Kwe In berlagak pailon. Ang Hoa Lobo gedrukan tongkatnya. Anak setan, kau sambut tongkatnya ini. Tongkatmu cepat patah, makanya aku kasihan menyambut. Kau kira tongkatku terbikin dari tanah lempung? Tidak percaya, nah, kau boleh serang aku, nanti aku. Sambuti tongkatmu. Ang Hoa Lobo habis sabar kena diledek oleh Kwe In. Anak setan, lihat tongkat bentaknya, berbareng ia. Kemplang Kwe In sekerasnya. Kali ini Kwe In tidak menghilang, sebaliknya ia menangkis dengan tangan kiri, kemplangan si nenek. Tak, terdengar suara, tongkatnya si nenek patah dua potong. Ang Hoa Lobo ke sima, ia berdiri seperti terpaku melihat tongkatnya patah dua ditangkis oleh lengannya Kwe In. Nah, aku sudah bilang tongkatmu cepat patah, makanya aku tidak berani menyambuti, Kwe In menggodai si nenek. Sekarang bagaimana? Kau buktikan sendiri, bukan? Bab 12. Matanya Ang Hoa Lobo mendelik dengan penuh penasaran. Kedua tangannya dipentang, dengan tipu elang lapar menyambar kelinci ia kerahkan seluruh tenaganya, menghajar Kwe In yang sedang berdiri tenang-tenang saja. Barangkali lebih baik kalau ia tidak mengerahkan iwekangnya, ia masih tak begitu malu, justru lantaran ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, tenaganya jadi sangat dasyat. Dan ketika menyentuh dada Kwe In tenaga dasyat itu membalik memukul dadanya sendiri, hingga si nenek terpelanting dua tombak jauhnya, ia rasakan dadanya sesak bernafas, kepalanya pusing tujuh keliling. Sebenarnya ia mau muntahkan darah saat itu, tapi ia malu, telah telan masuk lagi darah yang hendak keluar ia duduk mendeprok memperbaiki jalan napasnya. Kwe In sudah tahu hebatnya ia punya ilmu untuk memukul balik lawan dengan tenaganya sendiri, maka ia hanya kerahkan tiga bagian ilmu saktinya. Kalau ia keluarkan lima bagian, ia khawatir si nenek tidak tahan dan mati konyol seperti siau culeng tempoh hari. Itulah kemarahan dari Kwe In, kalau tidak Ang Hoa Lobol pada saat itu hanya tinggal namanya saja. Sementara ia duduk memulihkan tenaganya, Ang Hoa Lobol diam-diam sudah ambil putusan, begitu tenaganya sudah kembali ia akan lari ngacir, ia sekarang takut benar-benar kepada si anak muda yang kepandainya sangat sakti itu. Lemah juga ia dalam keadaan demikian, kapan ia membuka matanya pula, ia lihat di depannya Kwe In terdapat Kwe In dan Eng Lian sedang mengawasi dengan senyum di kulum. Ang Hoa Lobol pura-pura tidak tahu, ia pejamkan pula matanya. Di lain detik dengan kecepatan kilat tubuhnya melejit hendak meninggalkan mereka. Haha, nenek tua, kau mau lari Kwe In berkata, seraya kebutkan lengan bajunya ke arah si nenek, kontan tubuhnya Ang Hoa Lobol berubah telanjang kecuali celana pendeknya yang nempel. Angin kebasan lengan baju Kwe In sangat dasyat, hingga pakaian Ang Hoa Lobol tidak tahan dan pada copot seketika. Semangatnya si nenek seperti hilang saat itu melihat kembali Kwe In unjuk ilmu saktinya. Ia lari tunggang-langgang dengan hanya celana pendek yang nempel di badannya diketawakan oleh suara ketawa ngikik dari Kwe In dan Eng Lian. Ang Hoa Lobol tidak mendengar suara ketawa Kwe In, ia menduga si anak muda sedang mengejar dirinya, maka ia kencangkan larinya tanpa menoleh ke belakang lagi. Tidak tahunya, Kwe In sudah ajak kedua gadisnya untuk kembali, setelah si nenek lenyap dari pemandangan mereka. Kim Popol. Nenek bandel ini paling takut sama Liok Sin Se. Sejak ia ketemu Kwe In di Suyang Tin dan buku ilmu totoknya, Tiam Luat, dirampas kembali oleh Kwe In, telah menyekap dirinya dalam sebuah goa, tidak jauh dari Siaw San. Siaw San, gunung kecil, adalah markasnya Gou Oke, lima si jahat, yang sekarang tinggal dua si jahat, ialah Toa Oke dan Sia Oke, si nomor satu dan empat, yang seperti dalam cerita bocah sakti tiga di antara lima jahat itu telah mati di tangannya Liok Sin Se. Mereka itu adalah anak-anak angkatnya dari Kim Popo. Tahu ibu angkatnya sedang menyekap diri dalam goa, anak-anak angkat si nenek tak membiarkan ibu angkatnya dan sering-sering mereka mengirimkan makanan hingga Kim Popo tak usah mesti keluar goa mencari makanan. Kim Popo ada pantaran Ang Hoa Lobo usianya, dua-dua mempunyai kepandayan tinggi dan justru mereka musuh besar satu dengan lain karena berebutan lelaki. Bedanya, kalau Ang Hoa Lobo masih haus dengan soal seks, Kim Popo sebaliknya ia memelihara badannya untuk kesehatan. Makanya, kalau dibanding dengan Ang Hoa Lobo, boleh dikata Kim Popo badannya lebih segar dan berisi. Sayang mukanya rusak karena hawa racun, kalau tidak, dalam kondisi badan yang terpelihara baik, Kim Popo masih menguasai kecantikan tak kalah dengan wanita usia 30-an. Kim Popo menyekap diri dalam goa bukan tak ada maksudnya, di samping memelihara badannya ia meyakinkan lebih dalam kepandayan silatnya. Ia berjaga-jaga suatu waktu bertemu dengan Liok Sing Se, ia dapat melayaninya. Ia takut pada Liok Sing Se karena ia pernah membokong Liok Sing Se dengan jarum mautnya, ialah Tau Kutok Chiam, jarum beracun menembus tulang, sehingga Liok Sing Se jatuh dari Tong Hang Ge. Kim Popo ada mempunyai kecerdasan yang khas itu dinyatakan setelah ia yakinkan kepandayanya, ia telah menjatuhkan Kim Wan Tamo, musuhnya yang telah merampas Tiam Hiat Pit Koat dan menjemur dirinya sampai 2 jam di pepanasnya matahari. Setelah ia menyekap diri dalam goa Uniuk sekian lamanya, Kim Popo merasa dirinya sudah boleh untuk menghadap Liok Sing Se, maka ia keluar goa mengembara. Dalam perjayanan ia mendengar orang cerita tentang It Sin Keng, kitab mukjijat yang membuat orang yang memilikinya menjadi jago tanpa tanding dalam rimba persilatan. Ia jadi sangat tertarik dengan kabar itu. Kim Popo pernah melakukan penyelidikan ke goa ular, di sana ia dapat keterangan bahwa It Sin Keng sudah didapatkan oleh seorang bocah muka hitam yang berjuluk Hek Bin Sintong. Kim Popo lantas teringat akan wajahnya Kwein yang paling belakang ia temukan di Suyang Tin. Tujuannya lalu dialihkan kepada mencari Kwein. Ia merasa pasti dirinya dapat mengalahkan Kwein karena sekarang kepandainya sudah meningkat jauh dari dulu waktu ketemu si bocah. Ketika Kim Popo jalan sampai di sebuah dusun, ia memasuki sebuah rumah makan merah Anho. Rupanya rumah makan itu terkenal dalam dusun tersebut. Karena ada banyak orang yang duduk makan, lantarannya Kim Popo lihat ada lima orang lengan wajah bengis sedang makan dengan rumen yuring-uringan. Kim Popo heran melihat sikap mereka, maka ia duduk mendekati mereka dan pesan makanan pada pelayan. Sebentar lagi makanan yang dipesan sudah dibawakan oleh pelayan, Si nenek merasa senang servisnya rumah makan itu demikian baik ia diam-diam mendengarkan lima orang itu yang bicaranya dengan marah-marah. Ia mendengar seorang di antaranya berkata, Toh aku, bagaimana kita akan berbuat selanjutannya? Kalau dapat didengar orang tentang kehancuran kita di lembah Tong Hangge benar-benar memalukan kita muncul pula di dunia Kang O? Kiranya mereka itu ada housan Ngo Kiam pikir Kim Popo, yang menjadi terkejut hatinya mendengar kelima jago pedang itu dihancurkan di lembah Tong Hangge, Lembah yang justru ia akan bikin kunjungan. Ia mendengarkan terus orang bicara. Kau jangan putus asa, JT, menghibur The Go. Selekasnya kita dapat meyakinkan Ngo Kiam Tin dengan tangan kiri, Kita akan satroni pula lembah Tong Hangge, aku masih penasaran kalau belum ketemu dengan Hek Bin Sintong sendiri. Toh aku, menyelak The Stong. Entah berapa tingginya kepandayan Hek Bin Sintong, sebab menghadapi pelayan wanitanya saja kita sudah keop. Entah si kacung itu, bagaimana kepandayannya? Ia masih belum turun tangan ketika kita bergerak. Tentu kepandayannya melebih dari si budak wanita itu, nyeletuk debeng yang masih mendonih kol sekali kepada Eng Lian. Paling menyebalkan itu kawanan Gorila, dengan senaknya saja telah meremukau pundak kita dalam keadaan kita tidak berdaya. Coba kalau kita dalam keadaan biasa, aku mau lihat kawanan monyet besar itu dapat tidak merabat pundak kita. Berdebar hatinya Kim Popo mendengar mereka bercakap-cakap. Pikirnya, kalau begitu Hek Bin Sintong punya pelayan-pelayan yang berkepandayan tinggi, itu berbahaya sekali untuk datang ke sana. Namun, dasar nenek kita bandel, ia hanya sebentar saja jeri lantas timbul pula ketabahannya untuk mendapatkan Ipsin Keng Ditong Hangge. Ia ingin mendapat keterangan lebih jauh, maka setelah ia sikat makanannya, lantas menghampiri Housan Ngo Tiam, di depan mereka ia mengangkat tangan bersoja dan minta belajar kenal dengan lima jago pedang. Housan Ngo Tiam heran melihat ada seorang wanita wajah buruk dengan dandana nenek-nenek muncul di depannya minta belajar kenal. Dengan ramah mereka menyambut hormatnya Kim Popo dan menyilahkan si nenek ambil tempat duduk. Setelah mana Kim Popo berkata, mohon kalian jangan salah mengerti dengan kehadiran aku di antara kalian. Lima bersaudara, aku dengar tentang lembah Tong Hangge yang berbahaya itu, apa kalian suka mengasih keterangan lebih jauh padaku? Digo melirik kepada kawan-kawannya, sebelum menjawab perkataan Kim Popo. The bank yang berangasan telah membentak, wanita usilan, kau mencuri dengar percakapan kami barusan. M. Betul-betul sangat kurang ajar. Kim Popo melengat di damprat dengan tiba-tiba. Ia naik darah, bentaknya, manusia gila, apa kau kira aku Kim Popo boleh dihina? Mari kita bergeberak. Si nenek yang aneh adatnya dapat lunak kalau diajak bicara halus, tapi ia lantas kasar adatnya kalau melihat orang galak-galak terhadapnya. Ngote, kau jangan sembarangan menuduh orang, melerai degau, ketika melihat dua orang itu hendak bergeberak. Ia masih memikir panjang, keadaan mereka ada kipa, cacat bundaknya, kalau wanita di depannya itu kepandainya hanya pasaran saja dapat diatasi, sebaliknya kalau lawan alot kembali mereka akan mendapat malu di situ. Oleh sebab memikir demikian Digo dapat berlaku kalem dan menyesalkan kelakuan Seng Adi Kelima yang sembarangan menuduh orang. Toa So, kau ada urusan apa? Menanyakan soal Tong Hang Ge tanya degau kemudian kepada Kim Popo dengan suara lunak dan ramah. Aku ada urusan sendiri, makanya juga aku mau minta keterangan dari kalian, sahut Kim Popo dengan uring-uringan. Sabar, kau jangan marah-marah, menghibur degau. Mari kita bicara dengan baik, ada urusan apa sebenarnya? Kau menanyakan urusan Tong Hang Ge. Kim Popo deliki matanya ke arah degau. Itu urusanku pribadi, untuk apa orang lain mau tahu sahutnya ketus. Degau kewalahan menampak adatnya si wanita wajah buruk yang angin-anginan itu. Sebaliknya Desiong juga yang adatnya ada sedikit berangasan, tidak bisa tahan mendelunya Seng Hati melihat lagaknya si nenek. Maka ia menyelak, wanita ini hendak tahu rahasia kehancuran Gotiam, makanya ia tidak mau mengatakan apa-apa urusannya. Tutup mulutmu binatang bentak Kim Popo gusar. Memangnya aku punya kelebihan tempo untuk mengurus perkara orang lain? Hektometer. Kau jangan pandang rendali pada aku Kim Popo berbareng si nenek sudah bangkit dari duduknya dan mau mengeloyor pergi. Eh, nanti dulu, to aku mencegah degau, hingga Kim Popo duduk pula. Kau mau apa lagi? Sudah tidak ada urusan dengan kalian untuk apa kau nongkrong di antara orang-orang tidak keruan. Marah Di Seng dan saudara-saudaranya mendengar mereka dikatakan orang-orang tidak keruan. Memangnya macamkah saja yang menjadi orang benar? Nenek gila, kau enyah sana berkata Dekiyang yang sengit mendongkol kepada Kim Popo. Si nenek bandel mendelik ke arah Dekiyang, memangnya aku sudi lama-lama di antara kalian, kalau tidak saudara tuamu barusan yang mencegah aku pergi, aku sudah lama tidak mau melihat cacongor kalian Kim Popo nyerocos teranpa direm. Degau juga jadi tidak senang melihat wanita berwajah buruk itu unjuk lagak yang tengik dan ia berkata, To aku, memangnya kau mau mencari ribut dengan kami orang? Cari kebaikan mau, cari ribut juga aku mau, kenapa kau mesti menanya sahut Kim Popo ketus suaranya dan tidak memandang mata pada Ngo Kiam. De Beng yang sudah tidak tahan sabar, sudah lantas ulur tangannya hendak menampar Kim Popo, namun, dengan sekali jamret dan menggentak perlahan, De Beng tertarik dari duduknya dan nyelonong ke depan menubruk meja orang yang sedang makan. Kepalanya benjol, karena disambut oleh pinggiran meja. Kawan-kawannya menjadi marah. Dengan serentak mereka menyerang Kim Popo, sayang mereka hanya dapat menyerang dengan tangan kiri, tangan kanan mereka sudah tidak bisa digunakan, karena pundaknya dibikin remuk oleh gorilanya Kwein. Meskipun demikian serangan-serangan mereka mengeluarkan angin menderu, itu dikarenakan iwakang mereka yang tinggi. Kim Popo tahu itu, namun, ia tidak kedar. Malah dengan beberapa kali tendangan meja kursi. Serabutan terbang dan terdapatlah di situ suatu tempat yang lowong untuk mereka bertanding. Tamu-tamu pada lari serabutan takut ke bawah-bawah urusan. Pemilik rumah makan berteriak-teriak minta mereka jangan berkelahi dalam rumah makan itu, tapi teriakannya tidak diguberis oleh Ngo Kiam dan Kim Popo. Mereka terus bertempur dengan sengitnya. Bagus, lima lelaki mengeroyok satu wanita menyidir si nenek bandel. Apa kalian sudah yakin bakal menang? HMM. Lihat Popo akan bikin kalian sungsang sumbel. Kim Popo ternyata tidak bohong kata-katanya, karena di lain saat The Go dan saudara-saudaranya dibikin roboh satu demi satu. Mereka pada merintih kesakitan. The Bang dan The Siong berlumuran darah mulutnya kena di tojos kepalanya Kim Popo sementara The Seng muntahkan darah hidup karena dadanya kena di jotos, sedang The Go merintih keras karena pundak lengan kirinya kena diremas oleh nenek jagoan itu. He he, inilah hong san Ngo Kiam jenge Kim Popo tak kalah melihat lawannya semua pada mendeprok di lantai dengan tidak berdaya. Mana Ngo Kiam Tin, boleh keluarkan mencemeoh si nenek lebih jauh. Sakit hatinya Ngo Kiam mendapat hinaan itu, namun, apa daya? Mereka tak dapat melampiaskan sakit hatinya, karena tidak berdaya. Untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka Ngo Kiam telah dihancurkan orang. The Go memikir ke situ sampai berkaca-kaca matanya menangis. Pemilik rumah makan dengan tubuh gemetaran menghampiri Kim Popo dan berkata, Lie hiap, mohon kau jangan bikin onar lebih jauh. Aku menanggung banyak kerugian karena gara-garamu membuat onar. Pemilik rumah makan itu belum putus dengan bicaranya, ia rasakan badannya tiba-tiba terputar kena ditampar oleh Kim Popo yang sedang marah. Ia juga jatuh duduk di lantai menemani Housan Ngo Kiam. Polisi, polisi datang seru orang yang menonton perkelahian itu. Sebentar lagi masuk tiga orang polisi rupanya mereka datang mendapat laporan dari salah seorang pelayan dari rumah makan itu bahwa di rumah makannya ada seorang nenek yang sedang ngamuk memecahkan barang-barang. Pemimpin dari tiga orang polisi itu berkumis melintang, wajahnya bengis, memelihara jenggot pendek. Gagah sekali tampaknya, dengan cepat ia menghampiri Kim Popo, katanya, Nenek, apa-apaan kau mengamuk di sini? Mari, ikut aku ke kantor polisi untuk pertanggung jawabkan perbuatanmu yang tidak benar. Kepala polisi itu berkata sambil menjamret lengan Kim Popo, maksudnya mau ditarik dari situ. Apa mau jamretannya hanya menjamret angin, lengan Kim Popo entah bagaimana digerakannya, luput menjadi sasaran si kepala polisi. Kau mau melawau sama yang berwajib bentak si kepala polisi marah. Kentut busuk bentak Kim Popo marah. Kau mau bawa aku ke kantor polisi, ini rasakan dulu, menyusul. Kepalanya menjotos, hingga si kepala polisi yang tidak menyangka orang berani memukul sudah tidak keburu berkelit. Hidungnya kena di tojos dan kontan keluar kecap, sedang badannya berdiri limbung. Dua kawannya melihat kepalanya diserang, lalu maju dan menyergap Kim Popo. Sayang mereka tidak tahu siapa wanita berwajah buruk itu, kalau tahu, mungkin pikir-pikir dulu untuk mengunjuk kegalakannya, sebab begitu mereka menyerbu kontan kaki Kim Popo bekerja dan dua polisi itu dua-duanya jatuh melosoh di lantai. Pemerontak, pemerontak. Lekas panggil komandan datang teriak orang-orang polisi yang sudah dihajar jatuh sung sang sumbel. Mengetahui bahwa urusan bisa runyam kalau turun tangannya pasukan polisi, maka Kim Popo sudah lantas menjejakan kakinya tubuhnya melesat jauh ke pintu keluar. Sekejapan saja ia sudah menghilang. Si kepala polisi dan dua pembantunya dengan susah payah telah bangkit berdiri. Kim Popo sudah tidak ada, maka untuk menunjukkan keangkuhan, polisi itu telah bawa Ngo Kiam bersama-sama ke kantor polisi untuk diperiksa. Hal itu sebenarnya tak akan terjadi, manakala Ngo Kiam, lima pedang, dalam keadaan segar bugar justru mereka dalam keadaan payah, maka dengan terpaksa mereka mengikuti digiring ke kantor polisi. Kita menyusul Kim Popo yang melenyapkan diri. Si nenek dengan bersenyum-senyum telah meneruskan perjalanannya. Ia puas telah menghajar Housan Ngo Kiam yang namanya terkenal dalam kalangan Kang Owia mengira sudah menjatuhkan mereka dengan mutlak. Sebaliknya tidak memikirkan kalau Ngo Kiam dapat dijatuhkan olehnya demikian mudah lantaran terluka parah pada pundak kanannya. Aku menanya untuk kebaikanmu, orang tua kata orang tadi pula. Kim Popo yang sekarang merasa heran. Ia menanya, memangnya ada urusan apa? Kira-kira digali dari sini, ada sebuah bukit bernama Hoan Ma, Bukit Angin. Di sana ada sarangnya orang jahat yang mengacau keamanan sekitar tempat di sini, menerangkan orang tadi. Memangnya ada sangkutan apa orang-orang jahat itu dengan aku, aku hanya menyimpang lewat, tidak akan mengganggu mereka, berkata Kim Popo. Ada lebih baik kalau kau orang tua jalan mengitar, jangan lewat di SIM kami khawatir kau kena jebakan dan dipersulit oleh mereka. Ada berapa banyak orang jahat itu? Kira-kira ada 30 orang dipimpin oleh seorang yang menamai dirinya Hang Jam K.H. ulang. Sangat telengah si jenggot merah, Hang Jam aku khawatir kau orang tua dapat susah dari mereka. Dari itu lebih baik kau jalan mengitar saja jauh sedikit tidak apa, asal selamat, bukan? Sudah berapa lama mereka bikin susah sekitar kampung ini? Kira-kira sudah setengah tahun ini. Kenapa yang berwajib tidak ambil tindakan menumpas mereka? Tidak. Tidak.